selamat menikmati selamat siang kepada seluruh delegasi dan penduduk sesaat lagi akan diumumkan tim yang masuk ke babak final lomba debat tingkat universitas PLC 2021 untuk itu saya serahkan kepada pihak scoring untuk pengumumannya waktu dan tempat saya persilahkan kepada paling negara baik, terima kasih selamat siang untuk para hadirin sebentar lagi saya akan umumkan tim yang lolos ke babak final Universitas Tingkat Nasional Parahyangan Legal Competition 2021 Baik, kepada seluruh delegasi sekarang saya akan umumkan nama-nama yang diseleksi langsung berdasarkan pengumpulan nilai yang lolos ke babak demi final debat universitas tingkat nasional Parahyangan Legal Competition 2021 ada pun masing-masing chamber hanya satu tim dari masing-masing chamber yang lolos ke babak final debat universitas tingkat nasional Parahyangan Legal Competition 2021 tim yang lolos ke babak final debat universitas tingkat nasional Parahyangan Legal Competition 2021 adalah selamat kepada tim Nasrullah Entezam dan selamat kepada tim Lazar Mojizov saya lagi saya ucapkan selamat kepada tim Nasrullah Entezam dan Lazar Maaf dan Lazar Mojizov yang lolos ke babak final debat universitas tingkat nasional Parahyangan Legal Competition 2021 demikian pengumuman tim yang lolos ke babak final selanjutnya saya serahkan kembali kepada teknis debat kepada Sarah saya bersilakan baiklah sekali lagi selamat kepada kedua tim yaitu tim Nasrullah Entezam dan tim Lazar Mojizov yang berhasil lolos ke babak final debat tingkat universitas Parahyangan Legal Competition 2021 baik oleh karena itu berdasarkan hasil tersebut maka akan kami bagi posisi pro dan posisi kontra melalui pengundian dipersilakan kepada panitia untuk membantu pengundian tersebut baiklah di sini sudah siap maka posisi yang keluar pertama kali akan menjadi posisi untuk tim Nasrullah Entezam untuk itu silakan diputar tim baik untuk tim Nasrullah Entezam berada di posisi kontra maka otomatis tim dari Lazar Mojizov berada di posisi pro dengan mosi perdebatan untuk babak final adalah kewajiban penerapan SNI merupakan hambatan perdagangan dalam perdagangan dan bebas baik acara selanjutnya akan berlangsung babak final kompetisi debat nasional singkat universitas parahyangan legal competition 2021 maka dari itu saya akan serahkan kepada moderator atau chairperson yang sedang bertugas baik sekian pengumuman dari kami dan pembagian posisi terima kasih baik baik terima kasih Kak Sarah selamat sore Dewan Jirinta hormat para peserta debat dan hari ini sekalian sampailah kita pada babak final kompetisi debat universitas tingkat nasional sesaat lagi kita akan memasuki tahap case building dipersilahkan kepada para peserta debat untuk memasuki break room masing-masing terima kasih this meeting is being recorded terima kasih 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 kepada hadirin sekalian untuk selalu mematikan fitur mikrofon. Terima kasih. 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 hingga saat ini menjadi Ketua Dewan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Selanjutnya, pengalaman beliau adalah pada tahun 2002 hingga saat ini menjadi pemantau pengacara korban Analis Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu di Timur Timur, Tanjung Priok, Abe Pura. Pada tahun 2010 hingga saat ini menjadi tenaga pengajar untuk kursus dengan tema perdamaian Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisi di Tingkat Indonesia dan Regional. Dewan Julianto Hormat, para peserta debat dan harian sekalian, topik debat kita pada babak final kali ini adalah Kewajiban Standar Nasional Indonesia atau SNI merupakan hambatan perdagangan dalam perdagangan bebas. Mau maaf untuk memastikan sekali lagi, dimohon kepada pembicaraan ketiga dari tim pro untuk melakukan clearing area dengan menunjukkan setiap sudut ruangan termasuk sudut ruangan di belakang kamera. Terima kasih. Baik, terima kasih. mohon maaf kepada pembicara ketiga dari tim pro, apakah bisa pindah ruangan? Mohon maaf, apabila boleh tahu, tidak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. mohon maaf kepada pembicaraan ketiga dari tim pro untuk pindah ruangan, karena di depannya ada layar. terima kasih. Oke, baik, Panitia. Sebenarnya di depan saya layarnya juga sudah saya matikan saat perdebatan berlangsung, tapi kalau memang dimohon untuk pindah ruangan, saya akan pindah sebenarnya ya. terima kasih. 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 Baik, terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada pun ketentuan waktu perdebatan untuk kedua tim, yakni, untuk pembicaraan pertama, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama Lalu tanda layar kuning pada menit keempat Dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit kelima Serta tanda layar merah pada menit kelima lewat 20 detik Yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai Selanjutnya, untuk pembicara kedua dan ketiga Baik dari tim pro maupun tim kontra Akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik Dengan tanda layar hijau pada menit pertama Lalu tanda layar kuning pada menit keempat Dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ke-7 Serta tanda layar merah pada menit ke-7 lewat 20 detik Yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai Dan untuk pembicara kesimpulan Baik dari tim pro maupun tim kontra Akan diberikan waktu sebanyak 3 menit Dengan toleransi waktu 20 detik Dengan tanda layar hijau pada menit pertama Dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ke-3 Serta tanda layar merah pada menit ke-3 lewat 20 detik Yang menandakan pemaparan kesimpulan Anda telah selesai Ada pun untuk pembicara kesimpulan Akan dimulai oleh pembicara kesimpulan dari tim kontra Dan diakhiri oleh pembicara kesimpulan dari tim pro Pembicara kesimpulan tidak diperkenankan Dilakukan oleh pembicara ketiga dari masing-masing tim Untuk intrupsi hanya dapat dilakukan Kepada pembicara kedua dan ketiga Dari masing-masing tim Intrupsi dapat dilakukan Setelah tanda layar hijau ditampilkan Dan tidak diperkenankan Setelah tanda layar kuning ditampilkan Intrupsi hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali Dengan maksimal waktu untuk masing-masing kesempatan adalah 30 detik Maaf, setelah intrupsi Peserta debat dimohon untuk kembali mematikan fitur mikrofonnya Baiklah Dewan Judento hormat Para peserta debat dan hadirin sekalian Babak final kompetisi debat Universitas Tingkat Internasional akan segera dimulai Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyalakan mikrofon Mau maaf, diingatkan kembali Untuk seluruh delegasi untuk tidak melakukan kecurangan Karena kecurangan dalam bentuk apapun akan kami tindak secara serius Terima kasih Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyalakan mikrofon Sudah Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda Tanpa menyebutkan asal Universitas Anda Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit Dengan toleransi waktu 2 detik Apa Anda sudah siap? Siap Waktu Anda dimulai dari kata pertama Masih segar di pikiran kita Pada kasus tahun 2010 Di mana negara-negara Uni Eropa Melakukan protes terhadap standar nasional Indonesia Karena memiliki standar yang tinggi Dibanding dengan standar negara-negara yang ada di Uni Eropa Lantas hal tersebut membuktikan Bahwa penerapan SNI merupakan Hambatan yang nyata dalam perdagangan bemas Yang dicita-citakan oleh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastia Setunia wa budaya Dan salam kebajikan bagi kita semua Selamat sore di wanjir yang tak hormat Rekan-rekanku dari tim pro yang kami banggakan Rekan-rekanku dari tim kontra yang kami segani Serta para sivitas akademika pemerhati hukum Perkenalkan Saya Al-Fosirab selaku pembicara pertama Sadam Permana selaku pembicara kedua Dan Eifulin Jopan Kabandi selaku pembicara ketiga Yang setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini Jadi kewajiban penerapan SNI merupakan hambatan perdagangan Dalam perdagangan bebas Dewan juri yang kami hormati Izinkanlah saya untuk menyampaikan dua latar belakang Yang sekaligus menjadi beban pembuktian dari tim pro Mengapa kemudian kita harus setuju Dengan adanya kewajiban penerapan SNI Yang menghambat perdagangan bebas itu sendiri Dimana latar belakang kami dibagi terhadap dua ketentuan besar Yang pertama tim pro akan membuktikan Bagaimana kemudian pengaruh perdagangan bebas Untuk meningkatkan ekonomi Indonesia Dan yang kedua tim pro akan membuktikan bahwa Penerapan SNI memberikan hambatan-hambatan yang nyata Yang pertama kita harus perlu melihat bahwasannya Bagaimana kemudian bentuk pasar bebas itu sendiri Pasar bebas merupakan pasar yang ditekankan Untuk tidak memiliki diskriminasi ekspor Impor dan tidak terdapat hambatan distribusi produk di dalamnya Dimana hal tersebut memicu pengembangan ekonomi di dalam negara Baik itu karena barang-barang yang masuk Maupun produk-produk lokal yang dibeli oleh negara-negara lain Selanjutnya kita harus melihat bagaimana data dari Kementerian Perdagangan Dimana sejak tahun 2020 Indonesia telah menambah persetujuan Di bidang pasar bebas Yang mana menunjukkan bahwa memang Indonesia telah siap Untuk ikut dalam perdagangan bebas Seperti pada ASEAN Hong Kong China Free Trader Agreement Dan juga Si Hong Kong China Investment Hakiat Ada pun fokus utama dan tujuan dari pasar bebas itu sendiri Terkait dengan tiga hal yang menjual termasuk Pertama bagaimana menstimulus pertumbuhan ekonomi negara Yang kedua bagaimana meningkatkan efisiensi ekonomi Dan yang ketiga bagaimana memberikan spesialisasi terhadap produk-produk Yang ingin berkembang di dalam negeri itu sendiri Maka dari itu diunjukkan termasuk Isinkanlah saya untuk masuk kepada latar belakang kami Yang kedua mengapa kemudian S&D dapat menghambat perdagangan yang bebas Pertama kita harus mengetahui bahwa Terhadap produk-produk yang masuk di Indonesia Khususnya produk-produk yang sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2014 Mewajibkan adanya pelabering dari S&D itu sendiri Yang pertama S&D sendiri terjadi permasalahan Di mana S&D mendapatkan harga yang cukup mahal Di mana S&D mencapai harga 15 juta per labelnya itu sendiri Di mana alih-alih penerapan S&D mampu mendukung produk Indonesia Malah S&D akan mengganggu produk impor masuk dan juga perkembangan produk Indonesia itu sendiri Yang kedua banyaknya permasalahan mal administrasi yang terjadi Dari penentuan S&D itu sendiri Dan yang ketiga kita harus melihat bahwa Berdasarkan Kamar Dagangan dan Industri Indonesia atau KADIN Menyatakan bahwa kewajiban S&D dinilai dengan masih banyak kendala Yang terutama terhadap empat hal Pertama kurangnya perasaan alat pengujian Yang kedua sarana kalibrasi alat pengujian dan alat produksi Yang ketiga beban biaya pengujian sertifikasi Dan yang keempat lokasi tempat pengujian yang belum baik Ada pun tujuan kami dalam perdebatan kali ini terhadap dua hal Yang pertama kami ingin tetap menjalankan pasar bebas di Indonesia Dan yang kedua kami tetap ingin melindungi UMKM yang ada di Indonesia Maka dari itu isinkanlah kami dari timur untuk mengajukan mekanisme Yang sekiranya mampu mengakomodir berbagai permasalahan tersebut Yang pertama kami tidak akan menerapkan S&D Namun untuk mencegah barang-barang impor menguasai pasar-pasar barang UMKM Kami akan memberikan pengenahan pajak terhadap barang masuk impor Yang mana pada bidang-bidang ICO atau Cyber Law EPEC atau perdagangan bebas dan IIS untuk bidang teknologi Dan untuk membangun peradaban UMKM Kami akan memberikan subsidi terhadap UMKM Untuk meningkatkan kualitas produk mereka Agar kemudian produk-produk UMKM juga dapat bersaing di perdagangan bebas Dan hal tersebut akan menyelesaikan tujuan dan dari cita-cita negara itu sendiri Bagaimana meningkatkan ekonomi Dan juga menunjukkan ke siapa Indonesia Untuk terjun di perdagangan bebas Sesuai dengan cita-cita negara Indonesia Di dalam peraturan Menteri Keuangan terkait Pengadaan pasar bebas Dan juga pengadaan distribusi secara bebas Maka dari itu kami dari tim pro dengan tugas-tugas dan mantap Setuju dengan mosi perdebatan kali Silahkan kembali mematikan mikrofon Waktu yang digunakan adalah 5 menit lewat 23 detik Terima kasih Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda Beserta anggota Anda Tanpa menyebutkan asal universitas Anda Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit Dengan toleransi waktu 2 detik Apakah Anda sudah siap? Sudah siap? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik suara Anda terdengar Maka waktu Anda dimulai dari kata pertama Profesor Mohtar Kusma Atmaja Menyatakan bahwa negara merupakan bagian dari masyarakat internasional Dalam hal ini Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tersebut Sejadinya perlu mewajibkan penerapan SNI Yang secara khusus melindungi rakyat Indonesia Sebagai konsumen dalam pelaksanaan perdagangan bebas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun salam sejahtera bagi kita semua Dewan juri yang terhormat Rekan berpikir dari tim pro yang kami banggakan Serta seluruh pemerhati hukum dan konstitusi Perkenalkan kami dari tim Nasrullah NPSM Dengan saya Aneta Cornelia sebagai pembicara pertama Harvan Filippo sebagai pembicara kedua Dan Stefania Arshanti sebagai pembicara ketiga Pun disini kami menyatakan dengan tegas Bahwa kami menolak emosi perdebatan kali ini Dengan adanya dua poin urgensi Yaitu yang pertama Penerapan SNI sebagai sarana perlindungan Kepentingan warga negara Yang disesuaikan dengan standar internasional Dan yang kedua adalah penerapan SNI Sebagai sarana peningkatan daya saing produk Dalam penyelenggaraan perdagangan bebas itu sendiri Dewan juri yang terhormat Sebelum memasuki bangunan argumentasi kami Izinkanlah saya untuk terlebih dahulu Meluruskan kesalahan berpikir Yang sedari tadi digaungkan oleh rekanku dari tim pro Dewan juri yang terhormat sejatinya rekanku tim pro Mengamini bahwasannya implementasi dari SNI tersebut Masihlah banyak kekurangan dewan juri yang terhormat Maka dari itu sejatinya yang ada yang menjadi tugas kami disini Adalah menyempurnakan adanya SNI itu sendiri Bukan berarti menghilangkan atau menghapuskan SNI Dewan juri yang terhormat Pun ketika rekanku sejatinya menolak SNI secara keseluruhan Lantas pertanyaan kami sederhana Bagaimana mekanisme yang akan ditempuh oleh tim pro Ketika ada produk-produk dari pasar bebas itu sendiri Yang berbahaya dan membahayakan rakyat Indonesia Dewan juri yang terhormat Dewan juri yang terhormat memasuki bangunan argumentasi kami Sejatinya Indonesia telah meratifikasi adanya World Trade Organization Atau WTO Agreement Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Dimana tujuan dari WTO menurut penjelasan Undang-Undang tersebut Adalah untuk menciptakan perdagangan bebas Yang tertib dan adil di lingkup internasional Perjanjian yang sejatinya erat kaitannya dengan WTO Agreement Adalah General Agreement on Tariffs and Trade Tahun 1999 Yang dalam pasal 20-nya Mengatur pembatasan yang diperbolehkan dalam perdagangan bebas Yaitu pembatasan yang tidak diterapkan sewenang-wenang Melainkan dengan adanya tujuan yang jelas Yaitu salah satunya adalah untuk melindungi kehidupan Atau kesehatan manusia Dewan Juri yang terhormat Sehingga disini Kewajiban dari penerapan SNI Yang didasarkan pada kepentingan keselamatan Keamanan, kesehatan Atau pelastarian fungsi lingkungan hidup Yang termaktub dalam pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian Bukanlah hambatan terhadap perdagangan bebas Dewan Juri yang terhormat Melainkan suatu sandar yang bertujuan Untuk melindungi warga negara Indonesia itu sendiri Mari kita bayangkan Dewan Juri yang terhormat Ketika nantinya tidak ada kewajiban penerapan SNI Justru akan sangat membahayakan warga negara kita Yang menjadi konsumen dari produk yang tidak ber-SNI itu sendiri Selain itu Dewan Juri yang terhormat Kewajiban penerapan SNI Juri yang merupakan implementasi dari Technical Barriers to Trade Agreement Yang secara umum mengatur agar penyusunan peraturan teknis Standar pengujian dan sertifikasi Serta ketentuan-ketentuan lainnya Tidak akan menimbulkan hambatan itu sendiri Maka dari itu Justru kewajiban dari penerapan SNI Bukannya menimbulkan adanya hambatan Namun eksistensinya Akan menjegah timbulnya hambatan itu sendiri Dalam perdagangan bebas Dewan Juri yang terhormat SNI disini menjadi perwujudan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia Khususnya adalah dalam hak atas perlindungan konsumen itu sendiri Dewan Juri yang terhormat Ketika kita menganalisis dari filosofi Indonesia sendiri Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar kita Mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara Adalah untuk memajukan kesejahteraan umum rakyatnya Dimana kesejahteraan umum tersebut Tidak terlepas dari peran negara Yang mencakup tiga aspek Yaitu to respect, to protect, dan to fulfill itu sendiri Pun apabila kita mengacu pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita Sehingga telah dinyatakan dengan tegas Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi Ekonomi dengan prinsip-prinsip yang telah dimakdubkan dalam pasal tersebut Yang mana disini kewajiban adanya penerapan SNI itu sendiri Menjadi peran pemerintah Dalam hal ini melalui BSN Untuk menyelenggarakan perekonomian nasional Yang menyeimbangkan adanya perdagangan bebas Sembari juga memberikan standar-standar yang jelas dan tepat Dan mampu memberikan perlindungan yang holistik secara komprehensif Terkait kualitas dari produk-produk yang akan beredar di Indonesia Itu sendiri Dewan Juri yang terhormat Atas landasan-landasan tersebutlah Dewan Juri yang terhormat Kami menyatakan bahwa SNI merupakan suatu kewajiban yang penting Untuk diterapkan di Indonesia Maka dari itu kami sebagai tim kontra Menyatakan dengan tegas dan lugas Bahwa seranya kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini Yang menyatakan bahwa kewajiban terhadap SNI adalah hambatan terhadap Perdagangan bebas itu sendiri Sekian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih Baiklah silahkan kembali memantikan mikrofon Waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit lewat 8 detik Terima kasih Dipersilahkan kepada pembicaraan kedua dari tim pro untuk menyalakan mikrofon Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda Tanpa menyebutkan asal universitas Anda Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit Dengan toleransi waktu 2 per detik apakah Anda sudah siap? Siap, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terdengar Waktu Anda dimulai dari kata pertama Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2012 Ratat Gobel Menyatakan bahwa pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 Akan membuka peluang Maksudnya produk-produk impor yang akan lebih banyak di Indonesia Maka dari itu Pemerintah menerapkan standar nasional Indonesia Sebagai salah satu instrumen Untuk menahan laju impor Dalam melindungi produk dalam negeri Saudaraku dari tim kontrak Disinilah sisi hambatan yang secara nyata dari SNI Dimana SNI merupakan mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah Dalam membendung Lonjakan impor Yang merupakan bagian dari hambatan non-tari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang berhormat Serta sifitas akademika sekalian yang berbahagia Perkenalkan Saya sadang permanah selaku pembicara kedua dari tim Yang menyetujui mosi perdebatan pada hari ini Sebelum saya memasuki poin argumentasi Izinkanlah saya untuk memberikan pidasan dan sanggahan Terhadap argumentasi Yang disampaikan oleh saudaraku dari tim kontrak Yang pertama Pernyataan dari tim kontrak yang mengatakan Bahwa SNI tidak menghambat perbedaan bebas bagi Indonesia Namun tidak terima kasih Masih mari kita melihat kasus tahun 2010 Ketika sudah diberlakukan penggunaan sertifikat produk penggunaan tanda SNI Untuk empat jenis ban yang sudah berlaku sejak tahun 2006 Negara-negara yang terdapat di Uni Eropa Melakukan protes terhadap SNI di Indonesia Dewan juri yang berhormat Mereka mempertanyakan Mengapa SNI di Indonesia memiliki standarisasi yang sangat tinggi Dibandingkan dengan standarisasi yang terdapat di Eropa Ini membuktikan apa Dewan juri yang berhormat Membuktikan barang-barang yang terdapat di negara Eropa Tidak dapat masuk begitu saja di negara-negara Indonesia Menandakan apa hambatan yang sejatinya terjadi karena SNI Tidak terima kasih Tidak hanya itu Di tahun 2014 Cina dan juga Tiongkok juga melakukan hal yang sama Mereka memprotes Mengapa SNI di Indonesia memiliki standarisasi yang tinggi Jawaban utamanya simpel ke Dewan juri terkenal Karena pemerintah memang memperlakukan SNI Sebagai sebuah hambatan non-tarif Agar produk-produk di luar negeri Tidak begitu saja masuk di Indonesia Ketika Indonesia telah menerapkan adanya perdagang Dipersilahkan Dewan juri yang terhormat Sejatinya menjadi sebuah ironi Ketika rekanku tim pro Mengbawakan sebuah kasus Yang sudah 10 tahun lamanya Dewan juri yang terhormat Dimana sejatinya Indonesia telah menyelesaikan Kasus tersebut Dengan memberikan laporan notifikasi Terhadap WTU itu sendiri Lantas pertanyaan kami sederhana Dewan juri yang terhormat Sejatinya mekanisme seperti apa Yang rekanku dapat terapkan Untuk mengatasi adanya hambatan tersebut Terima kasih Namun yang menjadi pertanyaan Dewan juri yang terhormat Bagaimana Kemudian dengan berbagai hambatan Dari negara-negara yang secara nyata Menyatakan Bahwa memang ada hambatan Ketika mereka ingin memasukkan produk mereka Di Indonesia Karena SNI Tidak dapat dijawab oleh tim kontra Tim kontra berkali-kali mengatakan Bahwa SNI bukan merupakan hambatan Namun data yang telah saya nyatakan Juga berasal dari tahun 2014 Sehingga Merupakan data yang sangat relevan Mengapa? Karena ini masuk ke dalam Tidak terima kasih Bagian ketika Indonesia Menjadi bagian dari Masyarakat ekonomi ASEAN Tahun 2015 Dewan juri yang terhormat Hambatan dari adanya Standar Nasional Indonesia Sejatinya telah diakui juga Oleh Kementerian Perindustri Republik Indonesia Yang menyatakan Di awal tahun Januari 2015 Indonesia telah menyetujui Untuk menjadi bagian dari Masyarakat ekonomi ASEAN Indonesia menyatakan Bahwa Mekanisme yang harus diterapkan Adalah menggunakan Tidak terima kasih Yang dapat menjamin Agar tidak terjadi Masuknya lonjakan Para impor ke Indonesia Karena aja menyerahkan Ekonomi ASEAN ini Maka Indonesia menerapkan Mekanisme SNI Sebagai mekanisme Non-tarif Yang diupayakan Untuk menghambat Ataupun tidak mengganggu Adanya produk Indonesia Di dalam nebi Mengapa Dewan juri yang terhormat? Mari saudara kontraku lihat SNI Terdapat di dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2014 Tidak terima kasih Untuk menjamin Adanya aspek Dikarenakan SNI Memang merupakan mekanisme Untuk kemudian Menghambat Ataupun melindungi Adanya produk UMKM Di Indonesia Mengapa Dewan juri yang terhormat? SNI merupakan bagian Dari adanya hambatan non-tarif Menurut si saudara ku Terima kasih Karena SNI ingin melindungi Aspek UMKM Yang ada di Indonesia Mari kita melihat Dewan juri yang terhormat Pada tahun 2019 Tercatat terdapat Lebih dari 65 juta UMKM Yang ada di Indonesia Kemudian di tahun 2020 UMKM Indonesia Menyerap 117 pekerja Dalam rangka Menghambat Adanya masuk Barang-barang luar negeri Di dalam pasar webas Yang dapat masuk Secara mudah di Indonesia Negara Menerapkan SNI Untuk kemudian menutup Dan juga menghambat Masuknya barang-barang impor Yang kemudian Masuk ke Indonesia Dengan mudah Untuk melindungi Aspek UMKM Itu sendiri Menjawab pernyataan Yang disampaikan oleh Tim Kontra Bagaimana kita ingin Menerapkan SNI Ketika SNI ingin kami Ubah Dewan Juri Terhormat Disinilah titik pertentangan Dalam perdebatan Pada hari ini Perdebatan yang kita Perdebatkan adalah SNI Menghambat perdagangan Bebas Dalam hal Interupsi saudaraku Persilahkan Dewan Juri yang Terhormat sedari tadi Rekan kami Sepertinya kurang memahami Bahwasannya terdapat Dua jenis hambatan Yakni hambatan tarif Dan hambatan non-tarif Sehingga Ketika mekanisme Yang disampaikan oleh Rekan kami Adalah dengan Memberikan suatu Penerapan pajak Terhadap barang impor yang masuk Bukanlah hal itu Termasuk dalam Hambatan tarif Maka sejatinya Rekan kami Tidak mampu menjawab Sebagai alternatif SNI Sekian terima kasih Tentu tidak Dewan Juri yang terhormat Sebagaimana yang telah Disampaikan oleh Pembicara pertama kami Bahwa standar nasional Di Indonesia pada saat ini Memiliki banyak Permasalahan Dewan Juri yang terhormat Pertama Aspek maladministrasi Yang sampai saat ini Masih terjadi Di Indonesia Dan yang kedua Adalah aspek adanya Standar nasional Indonesia Yang sangat mahal Yakni 15 juta per label Dan juga Dewan Juri yang terhormat Pada saat ini Dapat restrukturisasi Dari standar nasional Indonesia Inilah yang merupakan Hambatan Dewan Juri yang terhormat Oleh karena itu Kami memiliki mekanisme Untuk mengatasi Permasalahan yang ada Pertama Kami tidak ingin Memperlakukan SNI Di pasar bebas Mengapa? Karena berbagai hambatan Yang telah kami sampaikan Kedua Kami tetap ingin mencari Mekanisme untuk Kemudian bisa membendung Agar produk-produk Yang ada di luar negeri Tidak serta bersamasuk Di Indonesia Yaitu Dengan menerapkan pajak Mengapa ini lebih Menguntungkan Dewan Juri yang terhormat Dikarenakan Aspek pajak Akan lebih menyeluruh Terkait dengan tiga hal Pajak ini berlakukan Terhadap aspek ISO Dalam aspek cyber law Apek terhadap periodean bebas Dan IEC Terhadap bidang elektronik Kami juga akan memberikan Sebuah subsidi Kepada UMKM Sehingga Aspek UMKM Juga akan terlindungi Di Wanjiru yang tak teman Mengingat sampai saat ini Saudaraku dari tim kontrak Kembali tidak dapat memahami Bahwa Indonesia Pemerintah pada saat ini Sejati-jati juga telah menyadari Dan mengamini Bahwasannya SNI Memang merupakan hambatan Untuk melindungi UMKM Agar produk-produk di luar negeri Tidak serta masuk Di Indonesia Dalam aspek periodean bebas Pada saat ini Maka kami tetap setuju Bahwa SNI Memang secara nyata Merupakan hambatan non-tari Dalam aspek periodean bebas Untuk melindungi aspek UMKM Di Indonesia Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Silahkan kembali Mematikan mikrofon Waktu yang digunakan Adalah 7 menit Lewat 16 detik Terima kasih Dipersilahkan kepada Pemicara kedua Dari tim kontrak Untuk menyalakan mikrofon Silahkan untuk Memperkenalkan diri Anda Tanpa menyebutkan Asal universitas Anda Dilanjutkan dengan Pemaparan argumen Anda Waktu yang Anda miliki Adalah 7 menit Dengan toleransi Waktu 20 detik Apa Anda sudah siap? Baik apakah suara saya Sudah terdengar jelas? Baik sudah terdengar Waktu Anda dimulai dari Kata pertama Jeffrey Hilgret Dalam jurnal Labor Law and Policy Menjabarkan Adanya teori safety Beyond the reasons Yaitu dalam negara hukum modern Harus selalu memprioritaskan Keselamatan sebagai Faktor utama Di samping keuntungan Yang mana Sejalan dengan hal tersebut Apabila dilihat Dari konteks Perlindungan konsumen Maka Profesor Johannes Gunawan Guru besar fakultas hukum Universitas Katolik Pak Haryangan menyatakan Bahwa pelaku usaha Dituntut untuk menghasilkan Barang-barang yang kompetitif Terutama dari segi mutu Jumlah dan keamanan Dengan demikian SNI yang bersifat wajib Bagi barang atau jasa tertentu Sejatinya merupakan Batu uji Untuk memastikan mutu Keamanan suatu produk Bagi tuntutan Perlindungan tersebut Salam sejahtera Bagi kita semua Perkenalkanlah saya Arvan selaku Pembicara dari tim kontra Dewan juri Dan hadirin yang saya hormati Pertama-tama Izinkanlah saya disini Untuk menyatakan dengan lugas Bahwasannya kami mendukung Kami menolak Mosi perdebatan kali ini Yaitu Kewajiban penerapan SNI Merupakan hambatan Perdagangan dalam Perdagangan bebas Dengan berdiri di atas Secara urgensi Bahwasannya Penerapan SNI Sebagai sarana Perlindungan Kepentingan warga negara Sebagai konsumen Yang sudah disesuaikan Dengan standar internasional Dewan juri yang terhormat Sebelum saya masuk Ke dalam bangunan Argumentasi saya Izinkanlah saya Untuk menanggapi pandangan Dari saudara Kutimpro Bahwasannya Bila saudara Kutimpro Menyatakan Bahwa SNI Merupakan hambatan Perdagangan Namun malah Menggantinya Dengan bentuk Hambatan yang lain Yaitu pajak Sedangkan kedua-duanya Adalah sama-sama Hambatan dalam ranah yang berbeda Maka pertanyaan kami Sederhana Apakah urgensinya Jika kedua-duanya Sama-sama hambatan Yang mana hambatan pajak Ini malah berupa Hambatan tarif Dan bagaimana Hambatan pajak Dapat memastikan Keselamatan dan Muntuh produk yang masuk Indonesia itu sendiri Dewan juri yang saya muliakan Memasuki bangunan Argumentasi saya Bahwasannya Pasal 57 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Perdagangan Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Yang mengatur Bahwa barang yang Diperdagangkan Di dalam negeri Indonesia Harus memenuhi SNI Yang telah diberlakukan Secara wajib Yang mana Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Standarisasi Mengatur Bahwa SNI Tunggu sebentar saudaraku Bahwa SNI Yang diberlakukan Secara wajib ini Diterapkan pada barang Atau jasa Yang berkaitan Dengan kepentingan Keselamatan Keamanan Kesehatan Tunggu sebentar saudaraku Atau pelestarian Fungsi lingkungan hidup Silahkan saudaraku Tentu berbeda Dewan Juli yang terhormat Teman-temanku dari Tim Kontra Tidak dapat menjawab Terkait dengan kasus Tahun 2014 Ketika negara-negara Seperti Cina Dan juga negara Tiongkok Yang menyatakan Mereka tidak dapat Pemasukan barang mereka Ke Indonesia Dikarenakan aspek SNI Standarisasi yang terlalu tinggi Berbeda dengan pajak Dewan Juli yang terhormat Pajak akan tetap Pemasukan barang-barang tersebut Namun dengan adanya Pembatasan Terkait dengan pemberian Adanya pajak-pajak Pada beberapa bagian Ini merupakan Dua mekanisme yang berbeda Dan tentunya Pernarapan yang dilakukan Oleh mekanisme Territim Kontra Tidak dapat menjawab Tidak kasih saudaraku Tampaknya saudaraku Kurang bersabar Karena kekhawatiran saudara Akan saya jawab Di dalam bangunan Mekanisme saya Dimana SNI yang kami usung Ialah SNI yang disesuaikan Dengan standar internasional Dalam hal ini TBT agreement itu sendiri Maka saya melanjutkan Berkaitan dengan hal tersebut Dewan juri yang saya banggakan Maka patutlah ditekan Di sini Bahwa pada intinya Tujuan SNI Ialah perlindungan Warga negara Sesuai dengan pasal Tiga undang-undang standarisasi Yang diwujudkan dengan Memastikan adanya Peningkatan jaminan mutu Gaya saing produk Dan terlebih lagi Adanya jaminan perlindungan Bagi konsumen Sebagai suatu hak Asasi manusia itu sendiri Dalam hal ini Tidak hanya SNI itu Di satu sisi merupakan Perwujudan kewajiban Untuk memberikan jaminan Namun di sisi lain Tunggu sebentar saudaraku Ialah pemenuhan hak Asasi masyarakat Sebagai konsumen Untuk dilindungi Itu sendiri Dewan juri yang terhormat Antara lain Ada hak untuk Terhindar dari Akses negatif Pemakaian barang Dan atau jasa Hak kepastian jaminan mutu Serta hak untuk Mendapatkan informasi mutu Dari produk yang dikonsumsi Sebagaimana diatur Dalam pasal tiga Undang-undang perlindungan Konsumen itu sendiri Silahkan saudaraku Lantas bagaimana tim kontra Menjawab pernyataan yang disampaikan Oleh Menteri Perdana Diri Rahman Gobel Yang sudah menyatakan SNI merupakan salah satu Bentuk hambatan non-tarif Yang diberlakukan untuk Indonesia Untuk kemudian melindungi Adanya aspek UMKM di Indonesia Sejatinya sangat simpel Dewan juri berhormat Mosi perdebatan pada hari ini Adalah SNI menghambat Dan kami telah menyatakan Bahwa pemerintah telah setuju SNI merupakan hambatan Di bidang non-tarif Untuk melindungi aspek UMKM di Indonesia Agar barang-barang yang di luar negeri Tidak dapat serta-merta masuk Begitu saja Di Indonesia dalam aspek Perdagangan bebas Dewan juri berhormat Terima kasih saudaraku Dalam hal ini Ketika kita berbicara SNI merupakan hambatan non-tarif Maka dalam hal ini Kita harus memperhatikan Apakah benar pernyataan tersebut Berdasarkan tolak ukur Yang sebenarnya Di dalam hukum internasional Yaitu TBT Agreement Yang mana akan saya jelaskan sebentar ini Lagipun Sejatinya SNI sebagai standar Adalah bentuk perlindungan Bagi masyarakat Yang diperbolehkan Berdasarkan artikel 2 Paragraf 2 TBT Agreement Serta SNI ini sendiri Sejatinya telah dibuat Sesuai dengan ketentuan internasional Yaitu Code of Good Practice Sebagaimana tercantum Dalam next 3 TBT Agreement Yang mana TBT Agreement Ini juga telah diratifikasi Indonesia Sebagaimana telah dijelaskan Oleh pembicara satu sebelumnya Dalam hal ini Pembentukan dan penyusunan SNI Setidaknya telah memenuhi 6 kriteria penyusunan standar Yang diatur oleh Code of Good Practice Antara lain Pertama Penyusunan SNI dilakukan Dengan keterbukaan Bagi semua stakeholder Yang berkepentingan Untuk berpartisipasi Sebagaimana diatur Dalam pasal 6 Undang-Undang Standarisasi Kedua Penyusunan SNI Dilakukan dengan Ada Transparency Sebagaimana diatur Dalam pasal 61 Undang-Undang Standarisasi Ketiga Pengembangan SNI Dilakukan dengan Tidak memihak Dan berdasarkan konsensus Sebagaimana diatur Dalam pasal 2 Huruf B Undang-Undang Standarisasi Ketiga SNI Disusun efektif Dan relevan Dengan memperhatikan Kebutuhan pasar Sebagaimana diatur Dalam pasal 48 Ayat 1 Untuk Undang-Undang Standarisasi Silahkan Saudaraku Nyatanya Status quo Menyatakan Dewan Jirat Rumah Pada saat ini Penerapan SNI Memiliki tiga permasalahan Yakni Aspek Malalifikasi Distribusi yang tidak merata Dan label yang sangat mahal Ini telah diakui oleh Beberapa negara-negara Dalam perdagangan Saya terangkan Maka dari itu Saya melanjutkan Bahwasannya yang ketiga SNI Disusun efektif Dan relevan Dengan memperhatikan Kebutuhan pasar Kemudian SNI Kelima Juga diatur secara Koharan dengan Standar Internasional Dan yang keenam Pembentukannya Berdimensi Pembangunan Nasional Oleh karena itu Kami tetap bangga Berdiri pada posisi kontra Yang mana dalam hal ini Untuk mendukung Ketujuan kami Maka kami menawarkan Mekanisme Pertama Untuk SNI Yang bersifat wajib ini Akan disusun Menyesuaikan Dengan ketentuan TBT Agreement Sebagaimana yang telah saya jabarkan Kedua Penyusunan dan penerapan Akan dilakukan Dengan menaati Kewajibannya Untuk melakukan notifikasi Kepada WTO Sesuai ketentuan Artikel 2 paragraf 9 TBT Agreement Ketiga Menjalin kerjasama strategis Dengan berbagai negara Untuk menciptakan Harmonisasi standar Yang mana mengenai Mekanisme-mekanisme tersebut sendiri Akan dialaborasi Pula lebih lanjut Dan konkret Oleh pembicara 3 Dari tim Kang Sekian dan terima kasih Baiklah silahkan Kembali mematikan mikrofon Waktu yang digunakan adalah 7 menit lewat 7 detik Dipersilahkan kepada Pembicara ketiga Dari tim pro Untuk menyalakan mikrofon Silahkan untuk Memperkenalkan diri Anda Tanpa menyebutkan Asal universitas Anda Dilanjutkan dengan Pemaparan argumen Anda Waktu yang Anda miliki Adalah 7 menit Dengan toleransi Waktu 20 detik Apa Anda sudah siap? Siap Waktu Anda dimulai dari Kata pertama Dewan Juri yang terhormat Gencarnya manufur Indonesia Untuk menambah kerjasama Dalam perdagangan bebas di dunia Yang terlihat dari penanda tanganan Berbagai perjanjian internasional Seperti Regional Comprehensive Economic Partnership Dan juga ASEAN Hong Kong China Investment Agreement Tidaklah sejalan dengan mekanisme Yang berlaku di dalam status quo saat ini Melalui standar nasional Indonesia Mengapa? Karena rasio perdagangan bebas Indonesia Dalam 3 tahun terakhir Teruslah menurun Yang dibuktikan dengan adanya Defisit perdagangan bebas di Indonesia Dalam negara lain Sebesar 66% Bahkan Menurut Consumer News & Business Channel Rendahnya tingkat investasi Dan juga perdagangan bebas Diakibatkan oleh rendahnya Is of doing business Yang diakibatkan oleh Adanya hambatan non-tarif Yaitu Standar nasional Indonesia itu sendiri Oleh karena itu Tim Pro disini akan membuktikan Irlevansi ISNI Dan menjustifikasi Mengapa mekanisme ISNI Haruslah menjadi suatu hal yang dihambat Menjadi suatu hal yang menghambat Perjalanan bebas di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om swastia Sunnah membudaya Dan salam kebajikan Tepuksa semua Dewan Juri yang terhormat Serta rakan berpikir yang saya banggakan Saya Evelyn Selaku pembicara ketiga dari Tim Pro Akan menyampaikan justifikasi Dan titik pertentangan Oleh perdebatan kita pada hari ini Dewan Juri terhormat Dewan Juri Perlu saya ingatkan kembali Bahwa yang kita perdebatkan Pada depan hari ini Adalah adukah SNI Memang hambat pelengganan bebas Mohon maaf saudaraku Ya Jawabannya adalah iya Apabila Tim Kontra mengklaim Bahwa tidak ada hambatan sama sekali Maka hal tersebut sangatlah kontradiktif Dengan argumen dari Tim Kontra Yang mengatakan bahwa memang Masih terdapat banyak sekali Ketidak sesuaian Dan masih kecatatan formil Dalam adanya suatu SNI itu sendiri Bahkan Data yang saya dapatkan Dari tahun 2021 Banyak sekalian negara Yang menolak adanya mekanisme SNI Seperti Austria Belanda Belgia Bulgaria dan Republik Siko Mohon maaf saudaraku Dan oleh karena itu Di tahun 2021 pun 1.900 SNI dihapus Karena dinyatakan Sudah tidak sesuai Dan tidak relevan Dengan acuan pertambangan teknologi Serta perdagangan bebas global Dewan Juri Tuh Hormat Tim Kontra tidak sadar Bahwa hambatan non-tarif Justru menjadi faktor paling dominan Yang menghambat masuknya Perdagangan luar negeri Dan investasi di Indonesia Mengapa? Karena hambatan non-tarif Merupakan hambatan Dan gerbang awal Serta pintu utama Untuk produk luar negeri Untuk masuk ke dalam Indonesia Silakan Dewan Juri Tuh Hormat Kami mempertanyakan dua hal Terhadap tim pro Yakni yang pertama Negara manakah Yang memang sama sekali Tidak memiliki standar Untuk masuk Tolong buktikan hal itu Dan untuk poin yang kedua Apakah saudara yakin Data yang Anda bawakan benar Karena sejatinya Menurut EODB Atau East of Doing Business Salah satu hambatan terbesar Adalah pada penerapan Perpajakan Sehingga Bukan merupakan Terhadap penerapan Wajib SNI Sekian terima kasih Dewan Juri yang terhormat Tim kontra pun Tidak memahami Bahwa emosi kita Pada hari ini Adalah untuk memperdepatkan Mengenai Mengenai hambatan Dari segi Adanya suatu Mekanisme SNI itu sendiri Dewan Juri yang terhormat Dan oleh karena itulah Tim pro akan memberikan bukti Apabila tim kontra Menginginkan hal tersebut Kami dapat memastikan Bahwa menurut Teori pendengaran bebas itu sendiri Bahwa apabila Pajak tersebut Diterapkan Maka mekanisme Pajak tersebut Mekanisme demand dan supply Tetap diterapkan Kepada pasar Dan bukan kepada negara Sedangkan Apa yang dikatakan oleh tim kontra Yaitu melalui tim SNI Maka hal ini adalah Suatu mekanisme Yang menerapkan Dan mempertahankan Suatu adanya Suatu kebebasan Atau is out doing business Ketangan pemerintah Sebentar saudaraku Itulah Dewan Juri yang terhormat Definisi pendegangan bebas Yang kami sedari tim pro Ingin agung-agungkan Dimana pendegangan bebas Adalah dimana Pemerintah tidak melakukan Kebijakan diskriminasi Ekspor dan impor Terhadap siapapun Begitu pula dengan Tidak melaksanakan Most favorite nation Oleh karena itu Inilah titik pusat Perdebatan kita hari ini Mengenai perdagangan Bebas itu sendiri Apabila tim kontra Mengatakan bahwa Mekanisme SNI Tidak memberikan dampak Apapun Maka kami sebagai tim pro Akan menolaknya Mengapa Indonesia sebagai negara Mohon maaf saudaraku Indonesia sebagai negara Yang beranggotakan Di dalam organisasi Internasional sendiri Seharusnya berpikir Bahwa perdagangan global Semestinya tidak direspon Dengan langkah proteksi Yang berlebihan Mengapa Melihat Indonesia Yang selalu berlundung Di balik SNI Indonesia akan Seakan bertahan Dari serangan impor Dewan Juta Hormat Dan apabila konsep Serta permikiran ini Terlus berlangsung Indonesia akan Semakin ketinggalan Dan tidak akan dapat Mengakselerasi ekonomi Dalam perdagangan global Sebagaimana yang telah Negara lain lakukan Dewan Juta Hormat Mengapa Karena menurut Profesor Mali LK Pangestu Selaku mantan Menteri Belakang Indonesia Mohon mohon saudaraku Perdagangan adalah pusat Untuk mangkiri Kemiskinan global Dan negara-negara Yang terbuka Untuk perdagangan Internasional Cenderung tumbuh Lebih cepat Berinovasi Meningkatkan produktivitas Dan memberikan Pendapatan yang lebih tinggi Dan lebih banyak Kesempatan kepada Rakyatnya Dewan Juta Hormat Dan oleh karena itu Perdagangan yang kamis Bagi Tim Kontra Maksud Perdagangan bebas ini Menguntungkan rumah tangga juga Yang berpenghasilan rendah Serta menawarkan Barang dan jasa Yang akan lebih dapat Dijangkau oleh konsumen Oleh karena itu Apabila Tim Kontra Menginginkan bukti Dewan Juta Hormat Saya akan menjawab Bukti yang Tim Kontra Klaim dan Tim Kontra Pertanyakan kepada Tim Kota Dewan Juta Hormat Mohon maaf saudaraku Ada tiga bukti Mengapa saat ini Mekanisme SNI Yang ada di status quo Tindaklah relevant Yang pertama Langkah penggunaan Standar Nasional Indonesia Mohon maaf saudaraku Langkah penggunaan Standar Nasional Indonesia Yang wajib berbahasa Indonesia Ataupun wajib berlabel Indonesia Merupakan terbukti Sebagai hambatan Perdagangan non-tarif Yang telah dibuktikan Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Apalagi Adanya sistem Mekanisme perpanjangan Sertifikasi Yang selalu menyulitkan Investor luar negeri Dan negara lain Untuk memulai usaha Di Indonesia Atau merperjualikan Barang di Indonesia Itu sendiri Dewan Juta Hormat Tentunya Hal ini akan bertampak Keturunnya Produk domestik Produk Indonesia Dan rendahnya Tingkat perdagangan Bebas di Indonesia Di antara negara-negara lain Yang digabung Di berbagai organisasi Internasional Oleh karena itulah Argumentasi dari Tim Pro Layaknya sangatlah Bertahan kepada Tiga dasar hukum Dewan Juta Hormat Persilahkan Dewan Juta Hormat Sedari tadi Saudaraku Dari Tim Pro Menyatakan bahwa S&I merupakan Hambatan perdagangan Namun malah Menggantinya dengan Bentuk hambatan yang lain Dewan Juta Hormat Sudah saya katakan Di awal Bahwa memang Terdapat dua hambatan Dewan Juta Hormat Tetapi yang kami bilang Dalam hal ini Adalah bahwa Mekanisme non-tarif Yang seperti Tim kontrasarankan Diaknya dengan S&I Justru menhambat Dan lebih mendominasi Adanya suatu hambatan Dari produk luar negeri Dewan Juta Hormat Mengapa? Karena S&I sendiri Memangkan pintu awal Apabila suatu negara Sudah tidak dapat Untuk menjualkan Harganya terhadap S&I itu sendiri Maka sudah tidak dapat Untuk menjualkan barangnya Dalam pasar perdagangan bebas Sementara itu Apabila menggunakan Mekanisme dari tim pro Kami akan menyerahkan Seluruh keputusan Dalam perdagangan tersebut Kedalam pasar Dewan Juta Hormat Inilah dimana Perdengangan bebas itu Kami tim pro percayai Harus diberikan Kepada pasar Untuk seluas-luasnya Oleh karena itu Menurut Center for Economic Performance Penghapusan S&I Akan menimbulkan Lima keuntungan Terhadap Indonesia Yang pertama Menstimulus Pertumbuhan ekonomi Yang kedua Peningkatan efisiensi Dagang terutama Untuk meningkatkan Kemudahan untuk berbisnis Yang ketiga Akan melakukan spesialisasi Terhadap setiap Divisi-divisi Dan sektor perdagangan Di Indonesia Yang keempat Akan mengurangi Monopoli Dewan Juta Hormat Dan yang kelima Adalah untuk Mengbuka Suatu persaingan Yang lebih adil Dari Indonesia Serta produk-produk Di luar negeri Oleh karena itu Kami yakin bahwa Mekanisme dari tim pro Akan lebih mendukung Inovasi Dan menguntungkan Indonesia Sekian dan terima kasih Baiklah silahkan Kembali memantikan Mikrofon Waktu yang digunakan Adalah 7 menit Lewat 21 detik Terima kasih Dipersilakan Kepada pembicara Ketiga Di tim kontra Untuk menyalakan Mikrofon Silahkan untuk Memperkenalkan diri Anda Tanpa menyebutkan Asal universitas Anda Dilanjutkan Dengan pemaparan Argumen Anda Waktu yang Anda miliki Adalah 7 menit Dengan toleransi Waktu 20 detik Apakah Anda sudah siap? Saya sudah siap Apakah suara saya Terdengar dengan jelas? Baik Suara Anda terdengar Waktu Anda Dimulai dari kata pertama Frederick Lewis Pelopor teori proteksionisme Mengungkapkan Pentingnya peran negara Dalam melindungi Perdagangan dalam negeri Di tengah masifnya Liberalisasi Perdagangan bebas Maka sejalan dengan Hal tersebut Kehadiran negara Melalui penerapan SNI wajib Sejatinya merupakan Bentuk counter mekanisme Upaya perlindungan Dalam rangka Penguatan standarisasi Untuk perdagangan bebas Yang melindungi Konsumen Dan daya sayang Yang membaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Dewan juri yang terhormat Perkenalkan saya Stefania Sebagai pembicara ketiga Dengan ini berada Pada posisi kontra Terhadap Kewajiban penerapan SNI Merupakan hambatan Perdagangan Dalam perdagangan bebas Dewan juri yang terhormat Sebelum saya masuk Pada bangunan Argumentasi saya Isin kelas saya Untuk menanggapi Perbedaan pandangan Yang sedari tadi Digaungkan oleh Rekan kami dari Tim Pro Yang pertama Kami mempertanyakan Validitas dan kebenaran Fakta dan argumentasi Yang rekan kami Sampaikan dari tadi Karena mengingat Pertama Adanya pajak masuk Untuk barang impor Itu sendiri Sudah ada Melalui penerapan Beang masuk impor Yang sudah berjalan Hingga saat ini Maka pertanyaan kami Sederhana Parameter pembeda Seperti apakah Yang mampu membuktikan Bahwasannya Beang masuk impor Yang ingin Anda terapkan Tidaklah bukan Atau bukan menjadi Suatu hambatan tersebut Pun pada poin yang kedua Sebentar Saudaraku Pun pada poin yang kedua Ketika rekan kami Menyatakan bahwasannya Implementasi inilah Yang dipermasalahkan Oleh rekan kami Dari Tim Pro Justru Anda berada Dalam perahu Yang sama dengan kami Karena kami Menyadari bahwasannya Dalam penerapan sebentar Dalam penerapan SNI itu sendiri Perlu adanya Aksesibilitas lebih luas Terutama terhadap UMKM Dalam rangka Meningkatkan daya saing Silahkan Tentu berbeda Dewan Jiru yang terformat Mengapa? Karena SNI Merupakan standarisasi Untuk masuknya produk-produk Keluar ke dalam negeri Dengan berbagai Permasalahan standarisasi Di aspek kesehatan Lingkungan Dan lingkungan hidup manusia Sementara pajak Dalam hal ini Berikan kepada Mekanisme pasar Sehingga apabila Kita menghilangkan Hambatan yang terdapat Di dalam SNI Dan tetap Mengutamakan hambatan Yang dalam hal ini Adalah pajak Maka Permasalahan yang terdapat Di dalam pasar bebas Indonesia Dapat tertangani dengan baik Kami pun berkali-kali Mengomentari permasalahan Dari tim kontra Bagaimana tim kontra Menyatakan Dengan berbagai Maka pernyataan bahwa Terima kasih Ex falso kuat libat Hal itu yang sedari tadi Digaung-gaungkan oleh Rekan kami dari tim pro Yakni adalah Sebuah kesalahan Atau falase berpikir Yang menerapkan Bahwasannya SNI Adalah hambatan perdagangan Khususnya di bidang impor Ketika SNI ini Juga diterapkan Kepada barang-barang Yang berada dalam Indonesia Namun perlu pemahaman Bahwa terdapat Dua jenis SNI Yakni SNI wajib Hal ini yang luput dari tadi Apa yang disampaikan Kami sebentar Saudaraku Yang mana melanjutkan Pada bangunan argumentasi kami Dewan juri yang terhormat Saat ini Terdata oleh BSN Hingga April 2021 Terdapat 13.622 SNI Yang mana Hanya 248 SNI wajib saja Yang merupakan kewajiban Sementara yang sisanya Merupakan suatu SNI sukarela Sehingga Ketika rekan kami Mempertanyakan perihal Kewajiban itu sendiri Kami perunt Dengan tegas menjawab Bahwa hal ini Untuk hak perlindungan konsumen Pakai sejalan yang disampaikan Silahkan Lantas sampai sekarang ini Rekan-rekanku dari tim kontra Belum mampu membuktikan Bahwa mekanisme Yang ditawarkan oleh tim kontra Tidak menyelesaikan Tiga permasalahan Yang ada pada SNI Yang pertama Mahalnya SNI Yang kedua Permasalahan maladministrasi Dan yang ketiga Permasalahan sertifikasi Hal itu membuktikan Bahwa mekanisme Yang ditawarkan Rekan-rekanku dari tim kontra Juga tidak dapat dilaksanakan Dalam perdebatan kali ini Dewan juri yang toh romat Sejatinya Rekan-rekan kami dari tim pro ini Menyadari bahwa Permasalahan ada pada Ranah implementasi Bukan dari Kasus Ataupun hal-hal lain Bukan dari Suatu hal yang mendasari Adanya Esensi SNI itu sendiri Dewan juri yang toh romat Maka melanjutkan pada Bangunan argumentasi saya Yakni faktanya Adanya kewajiban Terhadap SNI Wajib itu memang benar Merupakan suatu bentuk Perlindungan konsumen Contohnya pada SNI Pakaian bayi SNI tabung Maupun tabung gas Maupun SNI helm Hanya untuk keselamatan Dan kesehatan Konsumen tersebut Sebentar saudaraku Yang mana pada Poin yang kedua Kewajiban SNI ini Justru memperkuat Daya saing produk Indonesia Dalam perdagangan bebas Hal ini yang luput Dari tadi sedari tadi Rekan kami dari Tim Pro tidak sampaikan sebentar Yang mana Index Competitive Industrial Performance Sebagai salah satu komponen Yang patut dipertimbangkan Dalam daya saing perdagangan Yang dirilis tahun 2019 Oleh United Nations Industrial Development Organization Menunjukkan bahwa Indonesia menempati Urutan ke-38 Dari total 150 negara Yang membuktikan Butuh upaya maksimalisasi Bagi Indonesia Untuk memperkuat Daya saingnya Di kancah pasar bebas Dewan Juri yang terhormat Kami memahami Dan sadar Bahwasannya memang Saat ini Indonesia Terikat dengan Berbagai perjanjian Pasar bebas Seperti Asian Free Trade Area AFTA NZ New Zealand Maupun AFTA Dengan China itu sendiri Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat Perlu disadari Bahwasannya Perdagangan Indonesia Ini sendiri Perlu dilindungi Dalam bentuk standarisasi Agar supaya memiliki Nilai jual yang lebih tinggi Karena standarnya Sudah pasti Silahkan Dewan Juri yang terhormat Pertama Lantas Apakah tim kontra Kemudian menyetujui Permasalahan masuknya Barang-barang impor Yang masuk ke Indonesia Di pasar global Ataupun pasar Bebas pada saat ini Bisa masuk begitu saja Di Indonesia Apabila Saudara-saudara Kedemikontra Tidak menyetujui Masuknya berbagai pasar impor Atau barang impor Yang masuk ke Indonesia Dengan begitu banyak Maka Secara tidak langsung Teman-teman tim kontra Sudah menyetujui S&I merupakan Hambatan untuk mengurangi Masuknya barang-barang impor Yang masuk ke Indonesia Untuk melindungi Pasar Indonesia Yang ada di Indonesia Pada saat ini Lantas Apa sih perdebatan Pada hari ini Mohon maaf Pak Gintup Sina telah habis Jalan Juri yang terhormat Ilmu debat Adalah ilmu mendengarkan Sedari tadi Rekan kami tidak mendengarkan Dengan baik Bahwasannya S&I Secara hakikatnya Itu sendiri Bukanlah merupakan Suatu hambatan Yang digunakan Untuk merugikan perdagangan Dari negara-negara lain Yang ingin masuk ke Indonesia Bahkan Mekanisme yang disampaikan Oleh rekan kami Dari tim pro Ingin kami tegaskan sekali lagi Justru adalah hambatan Yang lebih parah Yang kerap kali Indeks EODB Indonesia itu Maka Dewan Juri yang terhormat Secara komparatif Kami mampu membuktikan Bahwa negara Australia Dalam menjamin Kualitas produk yang beredar Telah menetapkan Standarisasi Melalui Australian Competition And Consumer Commission Yang bersifat wajib Dan juga ada yang suka rela Maka Dewan Juri yang terhormat Ketika permasalahannya Berada di masalah implementasi Sejatinya ada suatu bukti Bahwasannya UMKM itu sendiri Justru dikuatkan Dengan adanya S&I Sebagaimana Mahkota Dewa Indonesia Sesuatu UKM herbal pertama Di Indonesia Yang telah melalui Standar keamanan Pangan dunia Dan pemenang S&I Award itu Mampu memasakkan produknya Hingga luar negeri Dewan Juri yang terhormat Maka solusi yang kami sampaikan Cukup sederhana Namun baik Yang ini adanya Program optimalisasi Standarisasi S&I Dengan melibatkan Separa stakeholder Seperti BSN Pemerintah pusat Dan lain sebagainya Dengan cara menyusun Suatu penegasan Adanya kewajiban S&I Dan adanya S&I yang suka rela Sehingga sesuai amanat Revisi Undang-Undang Perdagangan Tersendiri Kami tetap mendukung Bahwasannya Bukanlah suatu Bukanlah suatu hambatan S&I wajib Mohon maaf Silahkan kembali Mematikan mikrofon Waktu yang digunakan Adalah 7 menit Lewat 22 detik Terima kasih Baiklah Dewan Juri yang terhormat Para peserta debat Dan hari ini sekalian Sampailah kita Pada tahap kesimpulan Mengenai topik debat Kali ini Dipersilahkan Kepada pembicara kesimpulan Dari tim kontrak Untuk menyalakan mikrofon Silahkan untuk Maaf Silahkan untuk memaparkan Kesimpulan Anda Mengenai topik debat Kali ini Waktu yang Anda miliki Adalah 3 menit Dengan tolerans Waktu 20 detik Apakah Anda sudah siap? Sudah siap Apakah suara saya terdengar Dengan jelas? Baik sudah terdengar Waktu Anda dimulai Dari kata pertama Ex vero nisi vero Konsep yang benar Akan menghasilkan Kesimpulan yang benar Dewan Juri yang terhormat Dan hadirin Yang kami banggakan Kini telah Sampailah kita Pada akhir perdebatan Pada hari ini Namun sebelumnya Isinkanlah saya Untuk menarik benang merah Terkait perdebatan hari ini Dan menyimpulkan Dengan benar Perdebatan kita Dewan Juri yang terhormat Sejatinya sedari tadi Rekanku dari tim pro Menggaung-gaungkan Bahwasannya SNI Ditujukan untuk Menghambat produk impor Itu sendiri Namun Hal ini sejatinya Tidak benar Dan bersifat asumtif Hal asumtif Dewan Juri yang terhormat Karena rekanku Hanya mendasarkan Argumennya Pada pendapat dari Penolakan negara lain Tanpa bukti Maupun landasan Yuridis yang konkret Itu sendiri Tim pro Seakan lupa Dewan Juri yang terhormat Bahwasannya penerapan Kewajiban SNI Di sini Memberikan jaminan mutu Terhadap produk-produk Yang nantinya beredar Dan akan dikonsumsi Oleh rakyat Indonesia Pun Dewan Juri yang terhormat Sejatinya Rekanku tim pro Tidak berhasil Menunjukkan alternatif Yang sebanding dengan SNI itu sendiri Namun Justru menggaungkan Terkait pajak Yang merupakan Hambatan tarif Dewan Juri yang terhormat Justru di sini Kami tidak menolak Adanya pajak Pun sejatinya Pajak tersebut Tidak diimplementasikan Dalam saat ini Dewan Juri yang terhormat Namun Rekanku tidak mampu Memahami Bahwa solusi perpajakan Yang mereka bawakan Justru menjadi Indikator utama Yang nantinya Akan menghambat Perdagangan bebas itu sendiri Dan justru melanggar TBT agreement Yang menjadi fokus Perdebatan kita Mengingat bahwasannya SNI adalah suatu hal Yang diperbolehkan Menurut TBT agreement Pun rekanku Tidak berhasil menjelaskan Apa perbedaan pajak Yang mereka gaungkan Dengan pajak Yang sudah ada Pada saat ini Sehingga rekanku Tidak berhasil Membawakan solusi Yang baru Dan inovatif Dewan Juri yang terhormat Di sini rekanku Menghapuskan adanya Penerapan SNI Namun tidak memberikan Mekanisme Maupun solusi yang jelas Mengenai perlindungan Baik itu keselamatan Dari konsumen Maupun penjaminan Terhadap mutu Barang yang beredar Di Indonesia Pun di sini rekanku Tidak mampu menunjukkan Dasar hukum Bahwa SNI Melanggar adanya Keperdagangan bebas Itu sendiri Karena sejatinya SNI diperbolehkan Dalam TBT agreement Dewan Juri yang terhormat Pun Dewan Juri yang terhormat Sejatinya kami Dari tim kontrak Telah berhasil Menjelaskan urgensi Bahwasannya SNI Diwajibkan terbatas Pada aspek yang berkaitan Dengan adanya Keselamatan Dan perlindungan Pun juga terdapat Sinkronisasi Dari SNI tersebut Dengan adanya Standar internasional Sehingga nantinya Tidak akan merugikan Dewan Juri yang terhormat Pun kami telah mengusung Adanya kewajiban Penerapan SNI ini Yang sejatinya Menjunjung tinggi Adanya hak asasi manusia Khususnya dalam Bidang perlindungan Konsumen Dewan Juri yang terhormat Pun disini kami Sebagai tim kontrak Telah memberikan Jaminan mutu Adanya produk Dan menjamin keselamatan Dari kesejahteraan Rakyat melalui SNI Itu sendiri Sejatinya kami Berada dalam Perahu yang sama Dewan Juri yang terhormat Yaitu untuk Mewujudkan perdagangan Bebas yang optimal Namun argumentasi kami Lebih komprehensif Dimana kami akan Mengimplementasikan Solusi yaitu Optimalisasi Standarisasi SNI Yang nantinya akan Melibatkan stakeholder Berkait dengan Adanya penyusulan Regulasi-regulasi Yang sejatinya Setelah disampaikan Oleh rekanku Pembicara ketiga Pun disini Pengembangan SNI Nantinya akan mengacu Pada standar internasional Yang inklusif Dan transparan Itu sendiri Sehingga akan meningkatkan Kualitas dari Standarisasi di Indonesia Dan justru Tidak ada menghambat Perdagangan Bebas itu sendiri Oleh karena itu Kami sekali lagi Menegaskan bahwa Kami menolak Mosi pendapatan kali ini Sekian dan terima kasih Maaf waktu Anda sudah habis Silahkan kembali Memantikan mikrofon Waktu yang Anda gunakan Adalah 3 menit Dapat 22 detik Terima kasih Dipersilahkan kepada Pembicara kesimpulan Dari tim pro Untuk menyalakan mikrofon Silahkan untuk Memaparkan kesimpulan Anda Mengenai topik debat Kali ini Waktu yang Anda miliki Adalah 3 menit Dengan toleransi Maaf Dengan toleransi Waktu 20 detik Apakah Anda sudah siap? Sudah siap Waktu Anda dimulai dari Kata pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang terhormat Serta sipitas akademik Sekalian yang berbahagia Perkenalkan Saya sadang permanah Selaku pembicara penyimpul Dari tim Yang mendukung penerbasi Perdebatan pada hari ini Izinkan saya Dewan juri yang terhormat Untuk memberikan 2 bagian Yang pertama Adalah titik Pembuktian yang tidak dapat Dijawab Oleh saudaraku dari tim kontra Dan yang kedua Adalah mengapa Mekanisme kami Itu diunggul Dibandingkan dengan mekanisme Disampaikan oleh tim kontra itu sendiri Yang pertama Adalah tim kontra Sampai dari pembicara pertama Kedua Dan ketiga Tidak dapat menjawab Permasalahan dari hambatan SNI Yang telah kami sampaikan Di wajar juri yang terhormat Tim kontra Tidak bisa membedakan Perdebatan dari aspek Perdebatan bebas Dengan perdagangan Yang bukan merupakan Bagian dari perdebatan bebas Di wajar juri yang terhormat Dan juga Kami telah memberikan Berbagai data Ketika Negara-negara lain Seperti negara Uni Eropa Negara Tiongkok Dan juga China Yang sudah secara nyata Memberikan protes Terhadap SNI Yang ada di Indonesia Menyatakan bahwa SNI memiliki standarisasi Yang sangat tinggi Dibandingkan dengan Negara-negara mereka Sehingga produk-produk mereka Terhambat masuk ke Indonesia Hambatan tersebut Sudah masuk ke dalam Poin argumentasi kami Mosi perdebatan pada hari ini Adalah kewajiban Penerapan SNI Merupakan hambatan Perdebatan dalam Perdebatan bebas Dan kami telah Membuktikan tersebut Dengan data-data Yang dikeluarkan oleh Pendapat negara-negara Yang telah kami sampaikan Tersebut di wajar juri Terkait dengan Beban pembuktian kedua Di wajar juri Saudaraku dari tim kontra Tidak kembali menyadari Bahwa sedari tadi Kami telah menyatakan Bahwasannya SNI Merupakan bentuk hambatan Dari adanya hambatan Non-parit Agar barang-barang produk Yang ada di luar negeri Tidak begitu saja Mudah masuk ke Indonesia Mereka menyatakan Dewan juri yang hormat Bahwa SNI Merupakan hambatan Bersandingan dengan Adanya pajak Lantas Secara tidak langsung Mereka juga menyadari Dan mengakui Bahwa SNI Memang merupakan hambatan Dan secara tidak langsung Mereka telah menyetujui Apa yang disampaikan Oleh tim pro Dewan juri yang hormat Yang kedua adalah bagian Mengapa kami lebih umpul Dibandingkan dengan mekanisme Dari tim kontra Dewan juri yang hormat Pertama Kami memberikan sebuah mekanisme Tidak menerapkan SNI Sama sekali Mengapa Dewan juri yang hormat Karena memang terbukti Berbagai macam data Yang telah kami sampaikan Dari pembicara pertama Kedua dan ketiga Hambatan dari negara-negara Yang kemudian ingin Memasukkan produknya ke Indonesia Memang terhambat Karena SNI Mengapa? Karena semangat yang terdapat Di dalam undang-undang Dari SNI itu sendiri Adalah untuk melindungi Aspek UMKM itu sendiri Kami tidak memperdebatkan Apakah SNI merupakan Sesuatu yang dibutuhkan Atau tidak Tapi merupakan Sebuah hambatan Dan inilah yang telah Kami buktikan Dari pembicara pertama Kedua dan ketiga Yang kedua Kami memberikan sebuah mekanisme Dengan menerapkan Adanya tarif pajak Kepada beberapa bagian-bagian Dari adanya perlindungan internasional Ini berbeda Dengan penderapan standarisasi Mengapa? Karena dengan pajak Akan diberikan kepada Mekanisme pasar Sementara SNI Berada sepenuhnya Kepada aspek pemerintah Ketika aspek pemerintah Yang kemudian meneliti Dan kemudian menolak Berbagai macam Bawang produk yang masuk ke Indonesia Inilah bentuk hambatannya Namun Ketika diberikan kepada Mekanisme pasar Mekanisme penawaran Dan permintaan Yang kemudian diserahkan Begitu saja kepada pasar Maka ini tidak akan Menghambat begitu saja Namun Tetap akan melindungi Berbagai macam produk-produk Luar negeri yang masuk ke Indonesia Sekaligus Melindungi UMKM Sangat sederhana Dewan Jirun Topperman Kami sebagai tim pro Berada pada posisi Mendukung Bahwa SNI menghambat Dan kami telah menyetujui Dan telah membuktikan Bahwa SNI Memang menghambat Karena termasuk Ke dalam bagian Dari hambatan tarif Itu non-tarif Itu sendiri Dewan Jirun Silahkan kembali Mematikan mikrofon Waktu yang digunakan Adalah 3 menit Lewat 23 detik Terima kasih Baiklah Dewan Jirun Yang terhormat Para peserta debat Dan harian sekalian Babak final Debat Universitas Tingkat Nasional Telah selesai Dipersilahkan kepada Para Dewan Jiri Untuk menyampaikan Verbal Adjudication Yang pertama Dipersilahkan kepada Ibu Eli Erawati Untuk melakukan Verbal Adjudication Ya baik Terima kasih Saya kok malah disuruh duluan Ya karena Memang Interes saya Dan bidang Yang dulu saya pelajari Itu adalah Mengenai Economic Law International Economic Law Tentang WTO Jadi Biasa sedikit Banyak Mengikuti Memahamilah Mengenai TBT Agreement Untuk kedua tim Saya agak Merasa Apa namanya Kecewa gitu ya Kenapa Karena kok Tidak banyak Aspek TBT Agreement Yang dibahas Ya Tapi terjebak Pada Data-data Ekonomi Ini kan Debatnya adalah Debat hukum Sebetulnya Bahwa memang Pasar bebas itu Masalah ekonomi Tetapi Harusnya Kedua tim Itu Mampu Menyodorkan Dasar hukum Atau sumber Atau Legitimasi Untuk Mendukung Apa namanya Posisinya Apalagi yang kontra Maupun yang pro Tapi Tampaknya Menurut penilaian saya Itu belum Menyentuh Aspek TBT-nya Ada beberapa Tadi memang Malah Menyebut-nyebut Yang agak Out of context Saya koreksi sedikit Saya tidak menyebut Dari mana Karena juga tidak ingat Siapa tadi Tapi Undang-undang kita Yang meratifikasi WTO itu Bukan tahun 99 Dan GED yang berlaku Itu bukan GED 99 Tapi tahun 94 Jadi itu Apa namanya Penting untuk Diingat Kemudian juga Di dalam TBT-nya sendiri Itu ada Sebetulnya Dasar Yang bisa dipakai Untuk kedua tim Mau yang pro Maupun yang kontra Jadi jangan Meriver-nya Justru ke Artikel 20 Dari GED 1994 Itu kontraknya lain Jadi Agak susah ini Kalau mau berdebat Tidak Apple To Apple Agreement-nya itu Yang dipersoalkan Adalah mengenai TBT Tapi Merujuknya Ke Artikel 20 Dari GED 1994 Terus Kemudian Ada juga Tadi ada Kesalahan Menurut saya Yang tanpa Disadari Dan ini Saya khawatir Ini Melekat pada Semua orang SNI itu Bukan hanya Untuk Barang Impor SNI itu Juga untuk Barang Domestik Tadi saya Mendengar Siapa Tadi yang Mengatakan Bahwa SNI Hanya untuk Impor No Dan SNI itu Adalah hal yang Apa Di dalam TBT Agreement Itu dimungkinkan Dengan segala Plus minusnya Tentu Nah disitu Yang harusnya Ditelak Tapi tadi Tidak Tidak Tampak Dan Apa ya Kalau tidak Mau menerapkan SNI Aneh Justru Karena apa Karena Yang lupa Tadi Tidak Tidak Disinggung SNI itu Ada yang Wajib Dan ada yang Tidak Nah harusnya Dieksplore Ke situ Tapi tampaknya Tadi Kurang Jadi Itu saja Catatan saya Mungkin memang Tidak bisa Tidak menyalahkan Saudara Karena saudara Sudah berjuang Maksimal Serius Pasti Tapi Hanya sayang saja Karena Fokus saya adalah Di WTO Dan di TBT Agreement Saya tidak Memperhatikan Sisi lain Tapi Sayang sekali Karena ada Alasan-alasan Yang bisa dipakai Untuk Menjustifikasi Bahwa SNI Itu yang wajib Itu adalah Baik Tidak Tidak Apa namanya Tidak Menghambat Perdagangan Itu yang tidak Dieksplore Apa saja Poin-poinnya Dan sebaliknya Justru Itu bisa jadi Batu Tol ukur Atau Jadi batu uji Untuk Melawan Jadi Untuk posisi Yang Sebaliknya Yang mengatakan Bahwa SNI Potensial Menimbulkan Atau Potensial menjadi Trade barrier Nah itu juga Menurut saya Agak shaking Agak Agak goyah Argumentasi Kedua belah pihak Tapi Overall Saya Angkat topik Saudara Dengan pengetahuan Saudara Yang cukup Untuk Menguasai Masalah Yang tidak Tidak Sederhana Jadi Menambah Wawasan Anda Juga Tidak hanya Berputat pada Aspek-aspek Hukum positif Yang sifatnya Nasional Itu Menurut saya Nilai positif Yang perlu Diatungi Tumpol Jadi selamat Untuk Kalian Semua Dua tim Mau yang pro Maupun yang kontra Anda sudah Melakukan Apa yang terbaik Terima kasih Saya kembalikan Ke Panitia Baik Bu Terima kasih Selanjutnya Dipersilahkan Kepada Bapak Bayu Seto Harjo Wahono Untuk melakukan Verbal Adjudication Baik Terima kasih Chair Saya terkesan Bahwa Dua-duanya Betul Berusaha gigih Untuk Mempertahankan Argumentasinya Untuk pro Atau untuk kontra Saya Mungkin Betul Apa yang dikatakan Oleh Ibu Eli Rawati Ada Details Yang Sebenarnya Bisa Memperkuat Argumentasi Dari masing-masing Apakah Dari pro Atau dari kontra Tapi Terlepas dari itu Ini adalah Suatu Praktis Yang baik Bagi kalian Untuk mencoba Untuk berpikir Konsisten Berpikir Apa Kalau kita Memutuskan Untuk berpikir Normatif Nah kita betul Secara konsisten Berangkat Dari norma Lalu bagaimana Penerapannya Dan sebagainya Sehingga Dari segi Bagaimana kita Melakukan Legal reasoning Itu saya merasa Kedua tim Sudah berusaha Sebaik mungkin Dan Apa Saya Salud Atas Usaha Anda Betul Apa Updating Dari peraturan-peraturan Ketelitian Dalam Melihat Apakah ada peraturan Yang sebenarnya Sudah tidak berlaku Dan sebagainya Itu juga menjadi Salah satu Kunci Keberhasilan Anda Kalau nanti Anda Berprofesi Sebagai Akhli hukum Ya Tapi Overall Kalian Baik dari Pro maupun Kontra Bisa belajar Bahwa Proses ini Yang mengantarkan Kalian ke final Sebenarnya Menunjukkan bahwa Kalian sudah Ada di jalur Yang benar Untuk berpikir Secara tertib Secara konsisten Normatif Betul Dari segi Induktif Juga betul Melihat fakta Bagaimana Diterapkannya Pada Aturan Dan sebagainya So Keep the good work Lanjutkan Apa Kebiasaan ini Dalam Perkembangan Karir Anda Nanti Maupun Dalam studi Ya Apa Give attention To details Ya Kenapa Ya karena Bagi Profesi hukum Detail Itu bisa Akan Mempengaruhi Bagaimana Kita berdiri Dalam Pertahankan Argumentasi Kita Masing-masing Dari saya Mungkin cukup itu Dan sekali lagi Selamat Karena Kedua tim Sudah menunjukkan Effort yang Luar biasa Thank you Baik Pak Terima kasih Selanjutnya Dipersilahkan Kepada Bapak Naren Radiasa Untuk melakukan Verbal Adjudication Baik Terima kasih Pertama-tama Saya terima kasih Karena kesempatannya Kemudian Kedua Saya terima kasih Karena diberikan Kehormatan Untuk Bersanding Sebagai juri Di Di tengah-tengah Banyak dosen Dan senior saya Waktu saya kuliah Seperti Ibu Eli Pak Steff Pak Bayu Dan lain-lain Dan Pak Yohanes Gunawan juga Jadi saya Untuk itu Saya Senang Dan terima kasih Kemudian Mungkin ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Enem Poin Yang saya Mau Sampaikan Di Pada kesempatan Kali ini Dan ini Sama seperti Ibu Eli Berlaku Untuk semua Tidak Tidak Spesifik Untuk satu Individual Atau satu Tim Tetapi ini Saya rasa Tips yang Mungkin akan Berguna Kalau kalian Nanti Progres Dan Melanjutkan Kehidupan Kalian semua Terus kemudian Berkarir Menjadi Pengacara Atau Profesi-profesi Lain Yang Yang Punya Apa Namanya Peran penting Dalam Advokasi Yang Salah satu Tugasnya Dalam Melakukan Advokasi Yang Pertama Yang Saya Catat Dari Kalian Semua Tadi Adalah Walaupun Saya Apreciate Waktunya Terbatas Dan Mungkin Karenanya Juga Apa Namanya Lingkup Yang Harus Dibicarakan Banyak Sehingga Kalian Berbicara Cepat Sekali Menurut Saya Dalam Satu Argumen Atau Dalam Kita Menyampaikan Suatu Pendapat Penting Untuk Dipastikan Bahwa Orang Yang Kita Ajak Bicara Atau Orang Yang Sedang Kita Persuade Supaya Dia Setuju Dengan Pendapat Kita Itu Memahami Apa Yang Kita Mau Coba Sampaikan Untuk Itu Sometimes Akan Lebih Baik Kalau Kalian Take Time Dan Memastikan Bahwa Flow Atau Apa Namanya Pace Daripada Argumen Kalian Itu Tidak Terlalu Cepat Sehingga Kalian Memastikan Bahwa Oke Poin Yang Mau Saya Sampaikan Ini Sampai Ke Orang Yang Saya Ajak Bicara Itu Satu Kemudian Kalau Saya Kalau Saya Semua Orang Orang Punya Selera Sendiri Sendiri Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Suka Kalau Orang Itu Ngomong Metodical Strukturnya Ada Jadi Pada Saat Kalian Membuka Suatu Argumen Atau Membuat Suatu Opening Statement Ini Keynya Biasanya Ada Di Pembicara Pertama Kalian Harus Bisa Set The Tone Jadi Strukturnya Harus Dibuat Yang Jelas Sehingga Kalian Pada Audience Ini Loh Yang Saya Mau Ngomongin Terdiri Dari Beberapa Poin Dan Along The Way Kalian Menyampaikan Poin Poin Itu Konsisten Dengan Pembukaan Yang Dibuat Sama Orang Yang Membawakan Opening Statement Gitu Kemudian Yang Ketiga Saya Juga Setuju Sama Ibu Eli Pak Bayu Bahwa Setahu Saya Ini Adalah Legal Debate Legal Argument Bukan Sentimental Argument Jadi Ketika Isunya Adalah Mengenai Perdagangan Bebas Saya Yakin Kalian Tahu Apa Dasar Hukum Dari Perdagangan Bebas Tadi Ada TBT Disebut Dan Saya Yakin Di Dalam TBT Itu Ada Berbagai Macem Dasar Dasar Yang Menjelaskan Kapan Sebetulnya Negara Itu Bisa Menerapkan Kebijakan In addition To Apa Yang Ada Di TBT Nah Itu Kurang Diexploit Itu Kurang Diexploit Dan Justru Tadi Ada Yang Terlalu Fokus Pada Argumen Argumen Yang Sifatnya Sentimental Seperti Perlindungan Terhadap UMKM Atau Misalnya Harusnya Barang-barang Itu Tidak Boleh Diimpor Begitu Saja Gitu Yang Saya Kurang Lihat Adalah Landasan Hukum Apa Gitu Tiga Kemudian Empat Kalau Salah Kalau Ada Kelemahan Dari Apa Dari Dari Hal-hal Yang Kalian Mau Sampaikan Kalian Itu Jangan Menghindar Dari Kelemahan Itu Gitu Jadi Kalian Harus Bisa Apalagi Ini Untuk Misalnya Untuk Yang 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 Berbicara Lebih dahulu Ya Kalau Ada Kelemahan Dan Kemudian Kelemahan Ini Kalian Tahu Pasti Akan Dieksploit Sama Pihak Lawan Sebaiknya Kalian Antisipasi Itu Dan Setelah Kalian Antisipasi Harapannya Adalah Kalian Bisa Membentuk Atau Menentukan Kemana Kelemahan Ini Harus Dibawa Dan Kesimpulan Apa yang Kalian Mau Buat Dengan Kelemahan Yang Ada Jangan Lari Dari Kelemahan Kelemahan Itu Karena Kalau Kalian Lari Dari Kelemahan Itu Justru Kalian Akan Kehilangan Credibility Sebagai Orator Atau Sebagai Orang Yang Melakukan Advocacy Dan Kalau Kalian Juga Bisa Mengantisipasi Apa yang Opposing Counsel Atau Lawan Bicara Kamu Nanti Akan Sampaikan Itu Kalian Akan Punya Plus Point Karena Kalian Punya 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 Keunggulan Baik Di Waktu Maupun Isu Yang Akan Dibawa Oleh Pihak Lawan Dan Yang Terakhir Tadi Yang Saya Catat Juga Ketika Kalian Bikin Legal Argument Boleh Mengutip Pendapat Seseorang Itu Boleh Tapi Kalian Juga Mesti Ingat Tadi Ada Beberapa Orang Yang Mengutip Pendapat Menteri Mengenai Pendapat Menteri Ini Juga Kalian Harus Hati-hati Pendapat Pendapat Seseorang Itu Bisa Disampaikan Hanya Karena Pendapat Pendapat Politik Yang Dilempar Begitu Aja Dia Keluarin Statement Asal Populer Memperoleh Banyak Dukungan Dari Masyarakat Dia Keluarin Statement Tetapi Yang Kita Cari Dalam Hal Ini Adalah Pendapat Pendapat Ahli Yang Mendukung Argumen Argumen Kalian Secara Hukum Gitu Jadi Mungkin Kalau Misalnya Landasan Daripada WTO Eh sorry Landasan Daripada Perdagangan Bebas Dan SNI Ini Adalah TBT Mungkin Yang Kalian Mesti Kemukakan Adalah Jurnal Jurnal Gitu Ya Atau Enggak Pendapat Pendapat Dari Draftter Draftter Si Treaty Treaty Itu Gitu Ketika Mereka Deliberate Ketika Mereka Membuat Treaty Treaty Itu Ya Atau Ketika Kalian Mengutip Suatu Undang Undang Mungkin Akan Lebih Pantes Kalau Kalian Mengutip Pendapat Pendapatnya Orang DPR Pada Saat Mereka Rapat Pada Saat Mereka Berdeliberasi Untuk Membuat Undang Undang Misalnya Peraturan Mengenai SNI Atau Misalnya Ada Komen Suatu Menteri Di Suatu Rapat Ketika Dia Mau Mengintroduce Suatu Peraturan Itu Yang Harus Dikutip Gitu Bukan Apa Namanya Pernyataan Pernyataan Politis Dia Di Koran Atau Pernyataan Pernyataan Politis Dia Di Televisi Itu Yang Penting Dalam Legal Arguments Jadi Pendapatnya Draftter Pendapatnya Saya tahu Kayak Bu Eli Kayak Pak Yohanes Gunawan Itu Adalah Pasti Pernah Terlibat Dalam Mengonsep Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Ini Nah Pendapat-pendapat Itu Yang Saya Mau Dengar Bukan Pendapat-pendapat Politis Dari Menteri Ketika Dia Di Interview Sama TV One Mengenai Apa Jadi Itu Harus Konteksnya Harus Benar Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Sekali Lagi Saya Merasa Terhormat Dan Senang Dan Good luck Buat Siapapun Nanti Yang Menang Kembali Ke Panitia Terima Kasih Baik Pak Terima Kasih Selanjutnya Dipersilahkan Kepada Bapak Stefanus Haryanto Untuk Melakukan Venable Adjudication Baik Terima Kasih Komentar Saya Enggak Banyak Overall Memang Saya Melihat Ada Kemauan Yang Kuat Dari Kedua Blok Lihat Untuk Mencoba Berargumen Dengan Bagus Cuma Saya Dari dulu Sejak Sama Saya Jadi Dosen Saya Suka Dengan Matakuliah Logika Jadi Tadi Ada Beberapa Hal Yang Sebetulnya Bisa Dipakai Contoh Ini Ini Sudah Sudah Selesai Jadi Tadi Biak Pro Mengatakan Bahwa Dia Mengatakan Bahwa Untuk Membuktikan Bahwa S&E Itu Merupakan Hambatan Perdagangan Dia Mengatakan Buktinya Adalah Defisit Neraca Perdagangan Kalau Saya Jadi Tim Kontra Itu Kan Saya Magang Kenapa Karena Kalau Defisit Neraca Perdagangan Artinya Impor Lebih Besar Daripada Ekspor Terus Sampatannya Dimana Tapi Itu Lewat Begitu Saja Tapi Saya Paham Bahwa Waktunya Mepet Kalian Terus Berpikir Sangat Cepat Kalau Saya Kan Penonton Penonton Lebih tenang Lebih santai Tapi Kalau Yang Pelaku Memang Kalau Saya Dalam Posisi Kalian Pun Mungkin Saya Juga Akan Miss Hal Kayak Begitu Tapi My Point Is Hati Hati Kalau Berargumen Jangan Asal Bicara Karena Kalau Lawannya Cerdas Atau Cepat Bikir Tangkas Itu Pasti Akan Dimakan Terutama Kalau Kalian Di Pengadilan Di Pengadilan Itu Split Second Kalian Harus Bisa Berpikir Bahwa Ini Orang Bikin Blunder Dan Kalian Harus Bisa Ambil Itu Jadi Ini Hanya Sekedar Contoh Bahwa Be Careful Kalau Melayu Statement Oleh Kalau Di Pengadilan Itu Sini Dari Saya Terima Kasih Baik Pak Terima Kasih Selanjutnya Dipersilahkan Kepada Bapak Johanus Gunawan Untuk Melakukan Verbal Adjudication Oke Baik Ya baik Terima kasih Ya saya kira Pertama saya Apresiasi Kedua Tim Yang sudah Berusaha Untuk Mengemukakan Berbagai macam Arkunet Saya juga Tidak banyak Karena Yang lain-lainnya Pada prinsipnya Saya Menyetujui Komentar-komentar Satu saja Dua saja Satu adalah Siapapun Lupa Bahwa Mengenai Perdagangan Bebas Di satu pihak Dan S&I Di lain pihak Itu Sangat Dipengaruhi Bagaimana Bagaimana Tarah Perkembangan Dunia ini Dulu Kita sangat Mengagungkan Globalisasi Sehingga Itu Mendorong Semua Pihak Untuk Perdagangan Bebas Tapi sekarang Trendnya Adalah Kebalikannya Jadi Kalau kita Mau Membuat Makalah Tentang hal tersebut Harus Dilihat Trend ke depan Apakah Kepentingan Global Masih Mempunyai Relevansi Sampai sekarang Atau justru Kepentingan Nasional Yang semakin Mengemuka Itu Solusinya Pasti Sangat Berbeda Dan Keberfihakan Terhadap S&I Juga Sangat Dipengaruhi Oleh Hal tersebut Itu Yang pertama Jadi Tolonglah Kalau Membuat Itu Kan ini Dimaksudkan Untuk Masa depan Yang kedua Tadi sudah Dikemukakan Oleh beberapa Juri sebelumnya Yaitu Bahwa Ya Fakta Atau informasi Yang dikemukakan Itu kan Sangat tergantung Dari apa yang pertama Tadi saya Kemukakan Ya Jadi Kalau memang Ada sekian Banyak Yang Diben Misalnya Lalu Ada sekian Banyak Yang Apa Lolos Dan sebagainya Itu kan tergantung Dari Tren Tadi Apakah Kita Mau Kepada Kepentingan Global Atau Kepentingan Nasional Ya Dan Saya setuju Dengan Pak Narendra Tadi Bahwa Pernyataan Menteri Itu Tidak Bisa Dipakai Untuk Argumentasi Ilmiah Ya Karena Sangat Sarat Dengan Kepentingan Politik Saya kira Itu saja Dari saya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Atas Verbal Adjudication Selanjutnya Dipersilahkan Kepada Ibu Indria Fernida Untuk Melakukan Verbal Adjudication Ya Terima kasih Saya Mengucapkan Terima kasih Karena Punya Kesempatan Banyak Sekali Belajar Termasuk Dengan Bapak Ibu Dosen Saya Dan Saya Mengamini Sebenarnya Semua Yang Disampaikan Karena Terus Terang Ini Juga Bukan Menjadi Satu Bidang Keilmuan Yang Saya Kuasai Dengan Baik Tapi Secara Umum Saya Melihat Bahwa Kedua Tim Baik Pro dan Kontra Tampak Cukup Memahami Permasalahannya Serta Cukup Memperkuat Argumentasi Dengan Mengadopsi Peraturan Yang Ada Dan Juga Sebenarnya Prinsip Internasional Global Termasuk Praktek Yang Terjadi Sehingga Penguasaan Atas Pengembangan Debat Ini Juga Semakin Kuat Tapi Juga Secara Khusus Saya Patut Mengapresiasi Bahwa Meski Berbeda Posisi Namun Pertimbangan Atas Pemenuhan Hak Asasi Seperti Ada Hak Atas Konsumen Hak Atas Kesehatan Perlindungan Atas Lingkungan Itu Menjadi Landasan Diskusi Yang Dikembangkan Dalam Debat Ini Dan Saya Rasa Itu Penting Untuk Diapresiasi Untuk Menjadi Pengembangan Argumentasi Yang Ada Terakhir Saya Juga Melihat Bahwa Keduanya Menawarkan Solusi Yang Cukup Baik Yang Cukup Kuat Meskipun Solusinya Berbeda Tapi Juga Saya Rasa Itu Bisa Jadi Bukan Solusi Yang Final Karena Memang Dilakukan Secara Cepat Begitu Saya Menikmati Proses Debat Ini Belajar Banyak Juga Dalam Proses Ini Dan Selamat Kepada Kedua Tim Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Bekal Yang Baik Untuk Nanti Bekerja Dan Menghadapi Dunia Yang Lebih Berat Dari Sekarang Selamat Kepada Ketua Tim Baik Bu Terima Kasih Selanjutnya Dipersilakan Kepada Bapak Ambrosius Erasmus Michael Pratanto Untuk Melakukan Verbal Adjudication Terima kasih Panitia Udah Semuanya Udah Disebutin Itu Karena Udah Terakhir Juga Gitu Ya Modijin Menambahkan Satu Poin Tapi Enggak Tertuju Ke Salah Satu Pihak Tapi Yang saya Soroti Adalah Dinamika Dan Warna Dari Dari Negosiasi Gitu Karena Bidangnya Saya kira Pakarnya Udah ada Ibu Eli Dan Yang lainnya Kalau Saya melihat Kok Perdebatannya Itu Kayak Radio Rusak Gitu Memang Betul Instruksinya Adalah Mempertahankan Argumen Tapi In real life Yang perlu Perlu Diingat Itu Adalah Dalam Negosiasi Dan Dalam Debate Itu You Listen On What The counterpart Is Saying Gitu Ya Ini Tadi Yang saya Lihat Adalah I hear You But I'm Not Listening Itu Yang Menurut Saya Gak Ada Warnanya Jadi Kayak Kayak Kacamata Kuda Kedua Belah Pihak Mungkin Di line Kesempatan Itu Menjadi Salah Satu Kriteria Penilaian Gitu Karena That is What happens In real life Gitu That Soft skill Without Listening Gitu Ya It's difficult To be To be A dealmaker Mungkin Kalau Kalau Orang litigasi Ngelihatnya Agak sedikit Berbeda Gitu Ya Dengan Dengan Mandat Dan Dan Instruksinya Tapi Dalam Transaksi Gitu Ya You Cannot Keep Banking On The Same Point Itu Gak Akan Gak Akan Gak Akan Sukses Gitu Maksudnya So Sometimes Maksudnya You have To Listen Sometimes You have You You Need To Understand Gitu Only Hearing But Listen Apa Gitu Yang 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 Menjadi Concernnya Dan You can Deliver Effective Message Itu Dari Dari Segi Dari Segi Teknik Gitu Ya Sedikit Sedikit Masukan Gitu Jadi Enggak 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 Monoton Gitu Enggak Monoton Dan Dan Enggak Enggak Apa Ya Jadi Jadi Predictable Gitu Maksudnya Gitu Sometimes Dalam 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 Berdebat Itu kan We It's a dialogue Gitu ya Kita kan Enggak 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 Ngomong Dengan Mesin There is A point We need To address Gitu ya Dan Dan There is A way Yang mungkin Enggak Enggak Lempeng Aja Gitu Belok Kanan Belok Kiri Gitu ya Tapi Nyampe Itu Itu Dinamika Yang 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 Saya Catat Ya Dari Poin Kedua Adalah Saya Enggak Dari Tadi Enggak Mencatat Adanya Suatu Solusi Yang Sifatnya Inovatif Which is Very Important Point Dalam 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 Jaman Dalam Jaman Sekarang Gitu Contohnya Itu Saya Enggak Melihat Tim Pro Tadi Menawarkan Sesuatu Yang Menawarkan Solusi Yang Konkret Dalam Dalam Hal ini Ya Hambatan Gak Ya Itu Memang Di Habatan Terus Gimana Maksudnya Jadi Gak Ada Solusinya Yang Inovatif Pajak Oke Tapi Pajak Betul Has Been There Try Something Different Untuk Think Out of the Box Gitu Gitu Itu Yang Yang Kadang Juga Diperlukan Gitu Dari Seorang Lawyer Itu Untuk Berpikir Inovatif Itu Aja Panitia Bapak Ibu Mohon Maaf Untuk Kekurangan Penilaian Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Sukses Untuk Semuanya Baik Terima Kasih Baik Terima Kasih Dewan Juri Atas Verbal Adjudication Untuk Perhitungan Skor Dipersilahkan Kepada Para Dewan Juri Untuk Memasuki Breakout Room Yang Telah Disediakan Terima Kasih Al trap Kepada In Pasuk Set Diberikan P Becky Em Terima kasih.